Nanti juga disana mungkin bisa berkembang, tidak hanya pengainan kesehatan, mungkin juga disana butuh pengajar. Makanya kita TNI adalah Brigadier Kompositif terdiri dari Batalion Seni. Nanti akan, Batalion itu akan rekonstruksi, rekonstruksi akan membangun fasilitas-fasilitas memus, misalnya sekolahan, tempat tinggal, tempat ibadah, dan juga rehabilitasi. Halo Sobat Barbar Bercinta Militer Garis Keras. Kabar gembira untuk Ormas Indonesia seperti pemuda Pancasila, danser FPI, dan lain-lain. Saat ini Bang Nyumateni General Agus Subianto menyatakan bahwa organisasi masyarakat atau Ormas Sipil dapat diikut sertakan dalam tugas perdamaian di Gaza, Palestina. Ia menyebut nantinya hal tersebut bakal diatur oleh Kementerian Luar Negeri. Itu artinya, semua masyarakat yang tergabung dalam Ormas bisa dikirim ke Palestina bersama dengan prajurit TNI. Ia mengatakan, Ormas itu bisa membantu dalam hal pelayanan, khususnya di bidang pendidikan dan kesehatan. Sebenarnya, nantikan disana bisa berkembang. Tidak hanya pelayanan kesehatan, mungkin butuh pelajaran. Kata General Agus ditemui dalam kantor Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia, Jakarta pada Jumat 14 Juni 2024. Sementara dari TNI, ia mengungkapkan bakal mengirimkan Brigade Komposit yang terkiri dari sejumlah batalion dalam tugas perdamaian di Palestina tersebut. Salah satunya ialah Batalion Zeni. Nantinya, batalion itu akan rekonstruksi, membangun fasilitas-fasilitas umum seperti sekolah, rumah sakit, tempat tinggal, dan tempat ibadah, ucap Panglima TNI. Selain itu, TNI juga membuka kesempatan bagi Ormas Sipil yang ingin membantu petugas perdamaian di Gaza untuk kepentingan rehabilitasi warga terdampak. General Agus menunturkan tugas rehabilitasi, itu membutuhkan persen lain yang punya kemampuan psikologi untuk menyembuhkan trauma. Di Palestina sudah ada warga negara kita, tujuh orang dari MRSI dan PMI, mungkin juga bisa dari sipil, ucapnya. Ada pun pasukan perdamaian Indonesia ke Gaza masih menunggu mandat dari Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Selain itu, pasukan perdamaian yang dipimpin TNI juga masih menunggu persetujuan tertulis perihal keputusan politik pemerintah Indonesia. Ngeri-ngeri, sedap bukan? Nantinya, para Ormas ini akan dikerahkan untuk mendidik dan memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat Gaza. Para Ormas juga nantinya akan dikerahkan untuk mengajak bermain anak-anak Palestina yang memiliki trauma. Namun, keselamatan Ormas ini ditanggung diri sendiri, karena bisa saja Isri Wil mengecorotkan rudal di tempat yang tidak terduga-duga. Yes, salam! Untuk itu, Ormas yang ingin bersihat sebaiknya bergabung. Barangkali, di sana bisa mendapatkan janda cantik dari Palestina. Iya, 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 iya. Bagaimana tanggapan kalian dengan pernyataan panglima TNI yang memperbolehkan Ormas sipil ikut ke Gaza, Palestina bersama prajurit TNI? Silakan ada mekanik di kolam komentar.